Intro Hai telah first, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil Di video kali ini saya akan menjelaskan problem yang paling umum yang dialami oleh Pajero Sport yang lama maupun yang baru Karena pada dasarnya Pajero Sport tipikal mesinnya itu yang baru dengan yang lama itu masih kira-kira sama Memang engine-nya berbeda tapi tipikalnya sama karena karakternya karakter engine Mitsubishi kan, D.I.D. Nah Mitsubishi itu memang benar-benar bikin engine memang benar-benar untuk kenceng Jadi orang kalau mau diesel yang hemat jangan beli Pajero karena Pajero itu bukan diesel yang hemat Diesel yang hemat itu Toyota itu diesel hemat, BMW dieselnya juga hemat tapi Pajero enggak gitu loh Pajero dieselnya itu konsumsinya standar-standar aja tapi memang mobilnya kenceng banget Nah karena memang karakter engine-nya yang memang high pressure dengan high RPM Sehingga dia benar-benar sensitif sekali dengan bahan bakar Nah bahan bakarnya itu yang di Indonesia kan memang Euro-nya baru Euro 3 dan Euro 4 ya Nggak bisa bagus-bagus amat tapi biasanya solarnya itu kotor Nah ketika solarnya kotor otomatis dua hal yang akan terjadi Yaitu yang pertama adalah asapnya ngebul, yang kedua adalah tarikannya berat Nah jadi yang pertama itu memang asapnya ngebul itu memang dihasilkan bukan hanya dari solar yang kotor Asap ngebul itu dihasilkan satu solar kotor dengan dua oli yang penguapannya tinggi Sehingga dia bikin kotor kerak-keraknya, EGR-nya mampet, kemudian intake-intake-nya mampet Nah itu bisa asapnya ngebul Yang kedua ketika solarnya kotor itu berarti filter solarnya juga kotor Otomatis tarikannya berat, ketika tarikannya berat Filter solar itu tarikannya berat, konsumsi BBM yang ke mesin itu nggak bisa normal Jadi si boost pump itu bekerja ekstra untuk nyedot solar dari tanki bahan bakar Nah makanya kita selalu sarankan untuk mesin-mesin diesel Setiap kali anda melakukan ganti oli, ganti aki, apapun itu ke bengkel, dicek filter solarnya Kenapa? Karena filter solar itu gampang kok ngeceknya Tinggal dibuka, dilihat, kalau memang masih putih, masih bagus, pasang lagi, bisa Kalau memang sudah ada hitam-hitam, lebih baik diganti Kenapa? Jangan sayang-sayang deh ganti filter solar Ujung-ujungnya solarnya lebih boros Kalau nggak di itu, solarnya memang lebih boros jatuhnya Nah kemudian yang ketiga adalah mesinnya overheat Nah Pajero memang identik dengan setelah beberapa tahun mesinnya bisa lebih panas sendiri Karena dari faktor dari radiator yang berkerak itu juga bisa Atau radiator yang kotor juga bisa Maka dari itu biasanya kita tambah dengan ekstra fan Kita ganti coolantnya dan kita ganti, kita bersihkan radiatornya gitu loh Nah ketika mesinnya itu panas atau mesinnya overheat sedikit Itu biasanya AC-nya juga ikut panas Jadi AC juga merupakan sebuah problem disini Kenapa? Ketika radiator panas, biasanya kondensor juga panas Saya sudah sebutkan di video-video saya yang sebelumnya juga Ketika radiator itu panas, kondensor itu panas Kondensor panas, nggak bakal dingin AC-nya Nah sebenarnya mungkin bukan problem di AC-nya Tapi problemnya adalah di radiatornya Ketika radiatornya kita berbaiki, kita servis semua ulang Seperti baru lagi, akhirnya AC-nya dingin sendiri Karena jujur ngomong, untuk Mitsubishi Sperpart AC-nya itu jarang rusak Kompresor, magnet clutch, F-up, blablabla Itu jarang rusak Nggak semudah itu rusaknya Tapi memang mereka cepat sekali Lebih mudah untuk overheat atau kepanasan mesinnya Nah yang terakhir adalah Biasanya Pajero itu identik dengan penguapannya tinggi Apalagi Pajero Sport yang baru nih Pajero Sport baru itu memang penguapan olinya lebih tinggi Dari yang lain-lain Nah maka dari itu kita dinginkan lebih bagus lagi Sebenarnya kita pakai oli yang lebih bagus, yang penguapannya rendah juga bisa Atau yang noise volatility-nya rendah, low AC-content itu juga bisa Sehingga dia ketika menguap, dia tidak menimbulkan banyak kerak-kerak atau residu Nah ketika dia tidak menimbulkan kerak atau residu, dia penguapannya itu bersih Tapi memang penguapan adalah main issue ya untuk di Pajero-Pajero baru ini Nah selain itu juga di depan kondensor itu ada slot untuk kita pasang extra fan Di video saya sebelumnya juga udah banyak orang-orang yang pasang extra fan Kenapa memang sebenarnya Pajero kalau beli di luar negeri itu sudah include extra fan-nya Di Indonesia memang tidak include Sehingga harus dipasang extra fan dan pasang relay satu Supaya extra fan-nya itu bisa nyala Ketika extra fan itu nyala, kondensornya lebih dingin dan radiatornya juga lebih dingin Nah mungkin sekian dulu penjelasan dari Senlum Notomobil Thanks